itu memang teknik dia supaya mengalihkan isu gitu bisa jadi karena berbagai cara akan dilakukan untuk membenarkan sikap diri bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kita bersama saya puljaman channel saya sengaja datang ke sini bertanya beberapa hal tentang politik yang sedang terjadi hari ini ya 2023 di youtube tadi pagi Gus Nur dijolimi disidang ijazah falsunya Pak Jokowi tapi kenapa justru Gus Nur yang dijolimi gitu disidang ditahan di baris krim sampai beberapa bulan kebelakang gitu justru bingung kenapa justru orang seperti Gus Nur harus diperlakukan seperti itu gitu padahal kan dia hanya bertanya gitu menyampaikan yang disampaikan oleh siapa itu Bang Menteri ya tapi justru Gus Nurnya justru malah ditahan Bang Menterinya juga ditahan ya itu memang jadi ciri rezim kita hari ini orang-orang yang keras orang-orang yang frontal orang-orang yang kritis terhadap penguasa terus di zolimi seperti yang terjadi pada Gus Nur kalau sebelumnya seperti yang terjadi pada IBHRS pada Habibahar dan ya banyak lagi lah orang-orang yang kemudian dikriminalisasi oleh penguasa karena mereka berani bersuara keras dan lantang padahal yang mereka sampaikan itu sebetulnya kan masukan kritikan itu kan obat jadi kalau obat fungsinya menyembuhkan kalau mau diterima kritikannya harusnya sih penguasa itu berterima kasih ke yang memberi kritik ke orang-orang yang ada di luar tadi kayak siapa di Jaramli tadi kalau balik lagi itu saya tidur segala macam bukan malah dibodoh-bodohin ditolol-tololin gitu ini artinya rezim penguasa hari ini adalah rezim yang tidak dewasa rezim yang kekanakan-kanakan menganggap bahwa masukan kritikan itu sebagai sebuah ancaman padahal siapa itu yang berani mengancam penguasa dan gak ada rakyatnya gak punya apa-apa penguasa yang punya berbagai fasilitas untuk menekan rakyatnya gitu nah itulah dirasakan oleh banyak pihak banyak orang itu yang sedang terjadi hari ini jadi kalau kebalik lagi ke pertanyaannya tadi kenapa Gus Nur diperlakukan seperti itu ya begitu karakter rezim hari ini yang menarik nih ada yang positif nah hari ini bahwa kita hari ini sedang mengalami proses kebebasan informasi ini harus kita syukuri artinya ada peluang kesempatan rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses kita bernegara bentuknya apa ini seperti ini bikin video bikin status di facebook di instagram segala macam suarakan isi hati rakyat share sebanyak-banyaknya video-video seperti ini nah ini bagian dari bentuk kedaulatan rakyat karena kalau begini ini menjadi perbincangan publik ramai dibicarakan orang-orang viral topiknya temanya penguasa nanti akan bereaksi kita lihat aja kemarin-kemarin kalau gak viral gak direspon tapi kalau beritanya viral jadi perhatian nah jadi dalam hal apapun memang tugas kita hari ini mah memberisikan media sosial media sosial ya semuanya tiktok facebook instagram apa lagi youtube twitter peran media sosial hari ini luar biasa besar harus kita manfaatkan menarik selanjutnya kaya pul ini ada berita selanjutnya mahpud ngotot dengan pemberat pembenaran undang-undang cipta kerja mahmud sebetulnya ini bela siapa ini bela dia bela diri apa bela rejim Jokowi atau bela rakyat sekarang rakyat dapat tuntunan dari mana kalau bukan dari penguasa gitu kalau diberikan tuntunan yang ngaco yang gak bener ya ngikutin gitu rakyat bukan ngikutin kenapa disini misalkan terjadi apa perseteruan di bawah ya karena lihat yang diatasnya berseteru atau memang dia teknik dia mengalihkan isu gitu jadi supaya isu yang paling subtansi yang paling pokok itu kan undang-undang cipta kerja kerjanya sendiri gitu tapi malah dia menuduh Rija Rambi yang bodoh lah apa itu memang teknik berbagai cara akan dilakukan untuk membenarkan sikap dirinya kan orang tuh biasanya bersikap atas sesuatu tuh tiga ini yang yang biasa dilakukan para penguasa dia mencari pemenaran jadi apa yang dia sampaikan sebelumnya itu kalau pun itu salah dia cari-cari pemenarannya tuh kata si bapak ini juga tuh kata si ini juga gitu atau dia menyalahkan pihak lain ini kan hasil dari DPR misalkan ini bikinan DPR kalau nyalahin ya ke DPR misalkan atau mencari alasan kan saya melakukan ini karena ini menjadi tugas posisi saya hari ini dan seterusnya jadi tidak ada jawaban yang mengedukasi tidak ada jawaban yang mencerahkan rakyat yang ada hanyalah pemenaran mencari kesalahan atau melimpahkan mencari alasan atau melimpahkan kesalahannya ke pihak lain itu yang terjadi pada maupun MD kalau dikembalikan kepada undang-undang cipta kerjanya sendiri ini kan yang ditandatangannya oleh Pak Jokowi ya Pak berpunya kan kesalahan fatal itu ini undang-undang cipta kerja sudah dibuat oleh DPR kemudian isinya dianggap banyak ngaco oleh para pengamat dan ahli dan digugatlah ke MK oleh MK dipelajari Mahkamah Konstitusi oh iya benar ada beberapa yang gak tepat sehingga keluarlah hasilnya undang-undang RUU cipta kerjanya harus diperbaiki selama dan diberikan waktu jangka waktu 2 tahun nah harusnya itu tuh dikembalikan ke DPR diperbaiki nah tapi yang dilakukan oleh Jokowi dia mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang peraturan presiden pengganti undang-undang yang menyatakan bahwa undang-undang itu kurang lebih lah ya itu tetap bisa diberlakukan nah artinya presiden mengangkangi hasil dari konstitusi MK jadi kalau gitu buat apa ada MK GSW kumah presiden KB GSW presiden jadi raja sekalian nah gitu ini lagi-lagi Jokowi juga aduh kereget saya itu jasanya belum sampai hari ini saya belum tahu gitu jasa aslinya ini sampai masuk ke undang-undang cipta kerja undang-undang jadi gimana jadi pusing ini permasalahan bangsa ini aku gimana apanya gimana pertanyaannya apa lihat Pak Jokowi ini kepala negara kita gimana nih biasanya belum terbukti benar gitu kan terus emang cipta kerja dipermasalahkan ini harus gimana harus ganti presiden ya harus ganti kan nanti tanggal 2024 ganti ya mudah-mudahan lah pemimpin ke depan bisa gak seperti Jokowi ya yang mudah-mudahan pemimpin ke depan bisa pro rakyat amin ya mungkin itu yang bisa ditanyakan sementara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum